Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Wim's Live Sekarang giliran aku Sekarang giliran aku Sekarang kita bakal mulai Episode LBC yang kedua Sekarang aku bakal kasih Alam Challenge Siap Mungkin kali ini kita gak usah banyak Ngomong, karena challenge yang aku kasih ini Bakal menghabisin banyak waktu Jadi jenilah challenge Aku dengar ini kan Pontianak itu terkenal dengan Kota kuliner Betul kan? Betul Apa sih yang ada selain kuliner di Pontianak Apa yang menariknya di Pontianak? Wih banyak, mau dari makanan Minuman, snack-snack Selain kuliner, selain kuliner ada gak? Oh selain kuliner Tempat wisata Disini gak ada wisata alam soalnya Jadi ya disini terkenalnya dengan kuliner Aku kan udah searching-searching Tentang Pontianak dan ketemu Pontianak itu kota kuliner Iya betul Jadi aku pengen kasih kau challenge Tentang kuliner nih Lam Siap Siap? Siap jadi foodlogger Jadi ini Lam Aku udah tulis nih yang aku bakal kasih kau challenge Oke Aku challenge kau untuk Cari 5 makanan khas dari Pontianak 5 makanan khas? Terserah tuh makanan Mau makanan jajanan atau makanan berat terserah Oke Yang penting yang enak lah ya Oke Supaya aku tau sama Subscriber di Slav tau dan penontonnya tau lah Apa makanan khas Oke 5 makanan lah Pak 5? Oke 5, 5, 5, 5 Challenge diterima jadi Jadi kesimpulannya aku jadi food vlogger lah ya Mukbang sekaligus review makannya Ya oke Ya Belum betul saya lah Belum Apalagi nih Kamu juga nanti waktu Makanannya kan dirumah kan Makanannya dirumah Ya dirumah Kamu harus kasih review makannya Review Oke iya betul Siap Harus benar-benar jujur review nya ya Eh jujur dong Oke Oke Itu Dan yang terakhir yang paling penting Lam Apa? Harus habis semua oke Oke Ya siap Berarti mukbang Mukbang Dan review Kita kasih lihat Subscriber di selesai nih Sebar papanya ke makanan Oke siap Challenge diterima Oke Aku tunggu ya Oke siap Ditunggu ya Oke Oke teman-teman pasti teman-teman juga penasaran kan Gimana makanan khas dari Pontiana Yang nanti Alam bakal review Stay tune terus ya Nonton videonya Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa di share Oke See you di channelnya Lam ya Oke Siap Ditunggu ya Jod Dari kami Dix Life Dix Life Oke teman-teman Hari ini hari Sabtu Malam Minggu Nah saya akan pergi keluar Keliling kota Pontianak Untuk Berburu kuliner Nah Jadi nanti Kita akan makan dan review kulinernya ya Oke Oke teman-teman Barusan saya sudah selesai Pergi Beli kuliner Nah Sekarang waktunya kita makan Dan kita review Sebelum kita mulai ke makanan Pertama ini ada minuman Nah Ini namanya Es Lidah Buaya Jadi es Lidah Buaya Jadi es Lidah Buaya ini Minuman khas Pontianak Ini terbuat dari tanaman asli Namanya tanaman aloe vera Kalau teman-teman tahu Atau Lidah Buaya Itu Kan ada isinya Nah Nah isinya ini Ini ada kayak jelly Kena tadi koko tapi lebih padat isinya Oke Next Kemudian ke menu yang kedua Yaitu Makanan favorit saya Itu adalah Mie Tiau Apolo Nah Ini dia Mie Tiau Goreng Banyak ya porsinya Nah jadi Mie Tiau Goreng ini Terbuat dari mie putih Isinya itu mie putih Kemudian ada sayur Sawi Kecambah Dan daging sapi Nah kemudian digoreng Enak sih ini Favorit banget pokoknya Oke Sebelum kita makan Kita baca doa dulu ya Amin Amin Let's start Tampak Ini dia banyak campuran ya teman-teman Ada daging sapi Ada usus Ada babat Ini yang bikin enak Woi Enak ya Pokoknya ini Favorit saya banget Setiap pulang cuti Ini wajib saya makan Ini Ini satu porsi Harganya itu 28 ribu ya Nah Uniknya Entah kenapa ini Cuman perasaan saya Atau gimana Kalau Kalau kita makan disana itu Porsinya Lebih sedikit dibanding bungkus Jadi Kalau dibungkus ini Lebih banyak Gak tau kenapa ya Mungkin karena Kalau makan disana Piringnya gak Muat Hmm Makan Biti al goreng Minumnya Es li da boya Mantap Ini lo isinya li da boya Algo vera Oh Oh Ya Oh Ya Kayaknya susah makan pakai sumpit Jadi ambil sendokarku dulu Oke Kita makan pakai sendokarku biar lebih cepat Oke suapan terakhir Oke next menu yang ketiga yaitu nasi telur Ini namanya nasi telur Jadi sesuai dengan namanya ya Cuma nasi dan telur Nah sebenarnya ini bukan makanan khas Pontianak Tapi ini makanan ini sempat viral Sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu Nasi telur ini sempat viral Kalau gak salah saya diviralkan oleh channel Youtubenya Next Carlos Nah kenapa viral? Ya karena itu unik ya Menunya cuma nasi dan telur Tapi yang belinya rame banget Ini nasi dan telur Nah karena saya suka yang setengah matang Jadi saya pesan yang setengah matang Tuh kita pecahin kuningnya Nah pecah kuningnya Apa sih yang bikin beda dari nasi telur ini? Nah nasi telur ini punya bumbu tersendiri gitu Yang bikin rasanya enak Oke let's eat Oke nasi dan kuning telur Untuk harga nasi telur ini Satu kursinya sekitar Rp. 9.000 Unik ya cuma nasi dan telur Tapi enak sih bumbunya yang bikin enak Saya sempat coba buat sendiri goreng telur Pake nasi beda gitu Gak tau gak apa Don't know why Karena ini ada bumbu-bumbunya gitu Kayak apa ya namanya Udang ebi gitu Bumbunya Yang bikin enak Udah itu teman-teman Waktu nasi telur ini viral Sekitar 1 tahun yang lalu Waduh Itu untuk belinya aja Bisa ngantri lama banget Ngantri lama banget Hanya untuk makan nasi dan telur Yang seharusnya bisa kita masak telur sendiri dirumah Oke menu ketiga nasi telur sudah habis Oke masih kuat Sekarang tadi saya sudah sengaja gak makan dari pagi Untuk mukbang malam ini Oke next menu yang keempat adalah Cai kue Oke Jadi ini namanya cai kue Atau bisa juga disebut dengan coipan Nah cai kue ini Makanan khas Pontianak Dari suku Tionghoa Yang buat cai kue ini rata-rata orang Tionghoa Ini kayak apa ya Ini terbuat dari tepung Tepung terigu, tepung kanjing, gak tau apa Isinya ini bermacam-macam Ada yang isi bengkuang Isi kacang Isi daun kucai Isi keladi Nah kalau ini saya pesannya isi bengkuang Jadi ini kayak isi bengkuang Terus dilapisin dengan tepung gitu Ini harganya itu Satunya itu seribu Oke let's try Enak Ini makannya diatasnya dituang cabe atau saus gitu Cai kue ini banyak ya Terjual di Pontianak Sebenarnya ini bukan menu makanan berat ya Ini lebih kayak cemilan gitu Teman-teman bisa lihat isi bengkuang ya Teman-teman bisa lihat isi bengkuang ya Selanjutnya kita nikmatin dulu lagi Es lidah buayanya Isinya ini loh enak Lidah buayanya Ada nama lain dari lidah buaya Lidah Jodi Oke next Kita lanjut ke Makanan yang kelima Atau yang terakhir Namanya itu kerupuk basah Nah menurut teman-teman Gimana sih bentuk kerupuk basah itu Pasti teman-teman ngira Bentuknya itu kayak kerupuk Tapi basah No I don't know what Ini dia kerupuk basah Oke ini dia Kerupuk basah Jadi kerupuk basah ini Secara umumnya itu Mirip dengan Empe-empe Khas Palembang Nah cuman Kerupuk basah ini Dia nggak digoreng Kalau empe-empe kan digoreng Nah kalau kerupuk basah ini Dia dikukus Nggak sampai digoreng Kemudian yang membedakan Kerupuk basah dengan empe-empe Kalau empe-empe Terbuat dari ikan tenggiri Sedangkan kerupuk basah ini Terbuat dari ikan belidang Oke let's try Oke Oke Makan bak Buat content Oke jadi Kerupuk basah ini Makannya itu pakai Sambal kacang Enak Terasa banget dikena Bumbunya Agak pedes Kerupuk basah ini Susah ya Nyariknya di Pontianak Karena Kerupuk basah ini Bukan makanan khas Pontianak Melainkan Makanan khas Kabupaten Kapasulu Untuk harganya sendiri Dia kan Bentuknya panjang ya Sebelum dipotong-potong Bentuknya itu panjang Nah Satu bentuk panjang itu Harganya Sekitar Rp12.000 Oke Last Last Oke Dengan habisnya Makanan kerupuk basah tadi Maka berakhir juga Mukbang Dan review mengenai Makanan khas Kalimantan Barat Nah teman-teman Sebenarnya makanan khas Kalimantan Barat itu Enggak cuman 5 jenis tadi Masih banyak Makanan dan minuman khas Kalimantan Barat yang lainnya Kalau teman-teman Ingin pergi liburan Ke Kalimantan Barat Banyak banget Kuliner yang bisa teman-teman coba Oke Jody Terima kasih atas challenge Yang sudah diberikan Walaupun challenge Nggak kerasa seperti challenge Karena challenge nya Sama dengan hobi saya Yaitu Makan Oke teman-teman Sekian video dari kami Terima kasih yang sudah nonton video ini Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang udah support channel kami Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe See you on next video Dari kami Dicks Life Buffalo Tent Ой Peterson Tentang